Intro Selanjutnya DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2022 Pengambilan keputusan terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2022 digelar DPRD Kota Banjarbaru dalam rapat paripurna di Geraha Paripurna Dengan disahkannya peraturan daerah atau perda mengenai APBD tahun anggaran 2022 ini dapat mempercepat perkembangan dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadlian Shah Akbar, usai memimpin paripurna yang juga dihadiri oleh Wali Kota Banjarbaru beserta wakilnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah Menurut Fadlian Shah, perda tersebut sebelum disahkan sudah dilakukan secara cermat dan teliti oleh Badan Anggaran DPRD Kota Banjarbaru Keputusan itu akan menjadi landasan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan tahun-tahun berikutnya Dan telah mencapai kesimpulan dan mengambil keputusan terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 Ini merupakan perda terkena dengan peror pertanggung jawaban pelaksanaan 2022 Yang mana dari hasil perda yang saya lakukan pada hari perna hari ini Itu menjadi acuan untuk pengajuan Kaua PKS diperubahan 2023 Jadi dari hasil pembahasan kami di Banggar di tahun 2022 terdapat sirpa sekitar 359 miliar Yang mana itu sirpa besar ya bagi kami ya sampai 300, sampai 390 miliar Yang itu saya harapkan itu bisa dimaksudakan untuk kemampuan untuk diperubahan di tahun 2023 Semoga dengan disahakannya perda ini bisa membawa kota Banjarbaru lebih berkembang dan maju dalam pembangunannya Serta yang paling penting kesejahteraan masyarakat bisa tercapai Rizmana Banjar TV